Pasca penundaan leg 2 final Piala Indonesia PSM Makassar kontra Persija Jakarta suasana di Stadion Mato Angin Makassar berlangsung berangsur kondusif meski begitu pihak PSM dan pendukung menyelesalkan penundaan pertandingan oleh PSSI saat ini kami sudah terhubung bersama dengan rekan Veronica Moniaga langsung dari Makassar, Solesi Selatan yang akan mewancarai CEO PSM Makassar silahkan Ya baik Sylvia dan juga pemirsa sedikit informasi bahwa kondisi saat ini juga di Stadion Mato Angin Makassar yang sebelumnya sudah disiapkan sejumlah peralatan termasuk pagar pembatas pun kemudian juga sudah dilepas begitu ribuan yang mencapai 3.000 personil keamanan juga sudah kembali ke markas mereka masing-masing termasuk para supporter dan juga penonton kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan Bapak Munafri Arifuddin selaku CEO PSM Makassar dan untuk mengetahui lebih jauh apakah memang ada konfirmasi mengenai penundaan yang terjadi pada hari ini Selamat malam Pak Munafri kami biasa memanggilnya Pak Api Pak Api bagaimana sebenarnya koordinasi antara PSM Makassar dan juga PSSI terkait dengan penundaan yang dilangsungkan pada hari ini? Ya jadi tadi malam kita mengikuti kongres PSSI dan disana kita berkoordinasi dengan Ibu Sekjen dengan pelaksanaan ketua umum supaya melihat karena memang dari awal rencananya ini akan ditunda Maaf Pak singkat saja artinya sudah ada statement dari PSSI bahwa memang akan ditunda Pak Munafri? Ya disampaikan seperti itu makanya saya langsung menghadap saya memberikan alasan apa sehingga itu harus tertunda dan seperti apa kondisi sehingga ini bisa dilaksanakan tapi alasannya menyangkut alasan keamanan artinya saya balik ke Makassar untuk berkoordinasi dengan seluruh aparat keamanan dalam hal ini Kapolresista Makassar dan saya langsung ketemu dengan Wakapolda setelah itu disusunlah strategi pengamanan yang melibatkan lebih dari 3.000 personil baik TNI maupun Polri Berarti saat itu Pak dari PSSI Makassar masih memberikan kesempatan untuk pihak PSM untuk sebagai tuan rumah untuk menyiapkan pertandingan yang berlangsung pada hari ini? Ya sambil kami menyiapkan segala prosedur pengamanan karena ini yang dianggap yang sangat krusial setelah itu kami datang ke pihak persija dari pihak persija untuk berkomunikasi dan saya bersama Kapolresista Makassar dan juga Karopspolda Sulsel kami memberitahukan bahwa seperti ini kondisinya bahwa sampai ketika ada kejadian pada saat pertandingan yang dianggap akan merugikan atau mengintimidasi pemain-pemain persija polisi berhak mengambil alih untuk memberhentikan Tanggapan persija saat itu bagaimana Pak Arti yang menyetujui dan kemudian bagaimana koordinasi untuk hari ini? Jadi masing-masing diberikan kesempatan untuk bicara dan pada saatnya akhirnya tim dari persija juga mengatakan bahwa karena keadaan tidak kondusif sehingga keadaan pemain tidak bisa memohon sangat karena tidak bisa bertanding hari ini Itu secara mendadak disampaikan persija pada pagi hari ini atau seperti apa Pak? Karena kalau kita melihat reaksi supporter, penonton, dan lain-lain yang sudah membeli tiket dan memenuhi Stadion Nama Tawang Makassar ini cukup kaget dengan pengumuman tersebut Ya jadi tadi malam kita koordinasi itu ada kata ditunda saya menghadap terus kemungkinan masih bisa bermain sampai saya balik dari Jakarta ke Makassar terus kondusinya masih bisa bermain setelah tadi kita pertemuan, di dalam pertemuan itulah setelah Salad Duhur, dalam pertemuan itu menyatakan bahwa mereka tidak bisa bermain Baik, pastinya kemudian penundaan dari pihak PSM Makassar masih bisa berkoordinasi dengan persija dan juga PSSI Sejauh ini bagaimana Pak? Ya sebenarnya tidak ada, tidak ada apa namanya selalu ada hubungan baik antara PSM dengan persija sehingga kami juga bersama PSSI koordinasi tiga sisi ini kita berharap kita menghasilkan keputusan yang baik yang baik untuk semuanya Nah akhirnya memang PSSI juga mengambil langkah mengeluarkan surat bahwa pertandingan ini harus ditunda karena tidak kondusif Nah inilah yang ingin saya sampaikan kepada seluruhnya bahwa pada saat terjadi penundaan begitu banyak kerugian-kerugian yang ditimbulkan dan menurut saya ini harus diteliti atau dilihat secara detail supaya tidak terulang lagi Pak Apik singkat saja, apabila kemudian pertandingan dilanjutkan atau kemudian dimulai lagi sesuai keputusan PSSI begitu apa harapan dari PSM Makassar artinya terkait dengan lokasi ataupun juga kondisivitas yang ada nantinya? Intinya adalah PSM sepakat ini tertunda karena tidak mungkin kita laksanakan lagi hari ini dan besok kami menunggu jadwal dari PSSI kapan akan dilaksanakan tapi intinya kami harus bermain di kota Makassar Terima kasih Pak Apik Itu tadi statement dari CEO PSM Makassar, Munafri Arifuddin itu merupakan perwakilan juga dari PSM Makassar Zilvia, demikian informasi yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio Baik, terima kasih Veronica Moniaga atas laporan Anda